Hewan merupakan salah satu makhluk Tuhan yang juga hampir mirip dengan manusia, dimana hewan juga melahirkan untuk berkembang biar. Namun ada beberapa hewan yang ternyata melahirkan dengan tidak normal alias tidak seperti halnya hewan biasa pada umumnya. Nah, kira-kira ada yang tahu gak nih seperti apa kiranya? Jika belum, yuk cari tahu bersama dengan Mimin agar kalian tidak penasaran dong guys. Yang pertama ada sosok hewan jerapah, gajah, hingga juga ikan pari. Garang yang tahu, ternyata gini cara untuk hewan melahirkan. Ada yang lucu juga loh guys. Hehehe Jerapah Jika sudah berbicara tentang melahirkan nih guys, hal ini tentu saja menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu manusia maupun hewan. Pada dasarnya, manusia melahirkan dengan melakukan proses perosalinan namun juga hewan demikian guys. Tapi jangan salah, dimana banyak beberapa hewan lainnya yang ternyata memiliki cara tersendiri untuk melahirkan dan juga buah hati tercintanya. Contohnya pada jerapah, mulai dari melahirkan lewat punggung hingga lain sebagainya. Penasaran kan kalian? Yang pertama yaitu ada jerapah. Seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya, jika jerapah merupakan salah satu hewan bertubuh genal dan juga termasuk hewan paling tinggi yang hidup di daratan. Ada beberapa jerapah yang sudah memiliki ketinggian mencapai 4,8 meter hingga 5,5 meter dengan berat berkisar di antara 1360 kilogram. Wah, lumayan cukup berat juga ya guys. Namun ada yang lebih menarik jika dibandingkan dengan ukurannya, dimana hewan yang saat ini memiliki cara unik dan menarik pada saat melahirkan anaknya. Jerapah biasanya mengandung sang buah hati hingga 14 bulan dan ketika masa kelahiran telah tiba, maka jerapah betina ini akan melahirkan dengan cara berdiri. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa melihat prosesnya di bawah ini guys. Yuk, perhatikan baik-baik untuk videonya yang sudah mimpin sajikan ini. Nomor 5 Gajah Setelah cukup jelas kita bahas tentang memalia tertinggi yang ada di dunia, nah sebaiknya kita bahas juga yuk memalia terbesar yang ada di muka bumi ini. Apalagi kalau bukan gajah. Hewan yang saat ini juga memiliki proses persalinan yang sangat jauh berbeda dari normalnya, dimana gajah mulai dari proses mengandung saja sudah mengherankan. Biasanya manusia hamil 9 bulan dan jerapah 14 bulan. Nah, untuk aja, gajah sendiri berbeda guys. Dimana gajah mengandung selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Sama halnya dengan jerapah, gajah juga melahirkan dengan cara berdiri. Nah, uniknya bukan sulap, bukan sihir ya sahabat. Dimana bayi gajah yang baru saja dilahirkan oleh induknya, ternyata langsung saja bias berjalan lho. Wah, hebat ya, bisa langsung berjalan. Andai saja manusia seperti itu, mungkin takut tuh bidanya. Burung Kiwi Persalinan merupakan momen yang paling ditunggu setiap ibu yang sedang mengandung anaknya. Momen ini sangat membahagiakan sekaligus memberikan pengalaman baru. Dari mulai masyarakat umum hingga selebriti tanah air, membagikan momen tersebut di sosial media. Perjuangan seorang ibu memanglah sangat besar karena nyawa yang jadi taruhannya. Berbicara tentang persalinan, manusia rata-rata melahirkan bayi dengan berat kurang lebih 1 per 15 dari berat badan ibunya. Bayangkan, jika manusia melahirkan bayi yang beratnya 1 per 3 dari berat badannya, Sedangkan 1 per 3 dari berat badan manusia pada umumnya, setara dengan anak berumur 7 tahun. Bukankah akan sangat menyulitkan dan menyokitkan? Burung Kiwi merupakan spesies burung yang tidak bisa terbang. Ukuran telur burung Kiwi sangat besar. Ukurannya 20% dari berat badan induknya. Sangat menyulitkan dan menyokitkan bagi burung Kiwi untuk mengeluarkan telurnya. Tapi, jika dibandingkan dengan ekstrimnya proses melahirkan hewan ini, Ataupun hewan lain, burung Kiwi ini termasuk salah satu yang beruntung lho. Number 3 Kanguru Sebuah video mengenai bayi kanguru yang langsung menuju kantong ibunya dengan bunganjat tanpa bantuan viral di media sosial. Khususnya, Twitter. Dalam video tersebut, bayi kanguru terlihat berukuran sangat kecil. Hingga Rabu 21 Agustus 2019, undahan ini mendapatkan lebih dari 12.000 likes dan dibagikan ulang lebih dari 8.000 kali. Kanguru atau kanguru adalah hewan mamalia khas Australia yang memiliki sebuah kantong di depan perutnya. Kanguru memiliki dua kaki belakang yang kuat dan terapak kaki yang besar sehingga dapat meloncat dengan kecepatan yang tinggi hingga 70 km per jam. Tetapi biasanya kanguru hanya meloncat dengan kecepatan sekitar 20-25 jam per km. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru, cari kami. Kantong kanguru tersebut memiliki fungsi khusus untuk tempat tinggal bayi kanguru. Pada detik-detik hendak melahirkan bayi kanguru, ibu kanguru akan membersihkan kantong tersebut dengan cara menjulatnya agar bayi kanguru dapat tinggal di dalamnya dengan nyaman. Bayi kanguru yang baru dilahirkan tidak memiliki bulu dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 2,5 cm. Mata dan telinga pun dalam kondisi tertutup. Kaki belakang bayi kanguru masih sangat lemah, tetapi kaki depannya telah memiliki cakar. Dengan cakar tersebutlah, bayi kanguru bergerak pelan-pelan dengan diiringnya oleh ekor ibunya memasuki kantong ibunya. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 5 menit. Sesampai di kantong ibunya, bayi kanguru tersebut langsung mencari puting susu ibunya. Setelah mendapatkan salah satu dari 4 puting susu ibunya, bayi kanguru menghisapnya dengan kuat dan menggantungkan badannya di dalam kantong ibunya hingga dewasa. Bayi kanguru tinggal di kantong ibunya selama lebih kurang 235 hari. 2. Lumba-lumba 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 merupakan hewan laut yang hidup di laut sungai di seluruh dunia. Hewan cerdas ini termasuk dalam kategori mamalia. Saat ini, banyak tempat wisata yang juga mengkonservasi lumba-lumba. Salah satunya dilakukan di Ocean Dream Samudera, Ancol. Lumba-lumba menjadi salah satu maskot yang paling diminati atau dinanti oleh para pengunjung. Tidak hanya menyaksikan atraksi, para penonton juga dapat melakukan sesi foto dengan lumba-lumba. Maka dari itu, kesehatan dari lumba-lumba juga sangat diperhatikan di sana. Di kawasan Ocean Dream Samudera, lumba-lumba betina maupun jantan dilatih untuk menghibur para pengunjung. Lumba-lumba harus memiliki mood yang baik untuk dipilih sebagai penampil. Sedangkan lumba-lumba yang moodnya kurang baik diberi waktu seharian penuh untuk makan dan latihan saja. Untuk lumba-lumba betina sendiri diberikan perawatan khusus saat menjalani proses melahirkan. Saat proses melahirkan, lumba-lumba betina diletakkan ke dalam akwarium besar sendirian. Hal ini dilakukan agar ia lebih leluasa dalam bergerak dan mempercepat proses melahirkan. Seperti manusia Lumba-lumba juga mengalami kontraksi sebelum melahirkan. Kontraksi ini terjadi kurang dari 24 jam. Induk lumba-lumba akan mengambil nafas secara sering dan bergerak untuk menghilangkan kontraksi rasa sakit. Masa kontraksi ini terjadi selama 3 hingga 4 jam. Petugas akan memberikan pangan kepada induk lumba-lumba untuk meningkatkan energinya. 1. Ikan Pari Ovovivipar Ovovivipar, yaitu salah satu cara perkembang biakan hewan dengan cara beranak dan bala telur. Embryo yang menjadi anak dari hewan tersebut berkembang dalam telur. Telur tersebut juga masih berada dalam tubuh induk, hingga akhirnya menutas. Ikan pari adalah termasuk ke dalam contoh hewan Ovovivipar. yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Pada dasarnya, ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, beberapa jenis ikan pari akan melahirkan anak-anak mereka setelah telur-telur tersebut menetap di dalam tubuh mereka. Awalnya, ikan pari jantan serta ikan pari betina melakukan pembuahan terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan telur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!